Intro Tujuan kegiatan para demobil hias ini selain dalam rangga menyemarakan hari jadi kota kediri ke 1139 juga untuk menampung aspirasi dari berbagai masyarakat dengan semua hasil kreasi dan kreatifitasnya Selain itu, juga untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah kota kediri dan para pelaku usaha Menempuh rute sejauh 25 km Para demobil hias ini mampu menarik perhatian masyarakat tidak hanya masyarakat kota kediri namun juga masyarakat daerah sekitar Tidak ada yang bisa darah, jiwa yang sejati Tidak ada yang menarik perhatian masyarakat Tidak ada yang menarik perhatian masyarakat Ada pun rute yang dilintasi para peserta mobil hias ini adalah Jalan Semeru, Jalan Dr. Saharjo, Jalan Suparjan Manglujaya, Jalan Iskandar Muda Jalan Mayor Wismo, Jalan Majan Sungkono, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanuddin, Jalan Tauku Umar, Jalan Imam Bonjol, Jalan Ahmad Yani, Jalan PK Bangsa, Jalan Erlangga, Jalan Hayam Murug, Jalan Basuki Rahmat, dan finis di depan balai kota kediri Tidak ada 25 km yang ini juga kita ambil tengah-tengahnya Artinya tidak terlalu panjang tetapi juga tidak terlalu pendek Karena kalau terlalu pendek akan dikomplek oleh masyarakat yang ingin menyaksikan itu terlalu jauh Tetapi kalau rutenya terlalu panjang akan memacetkan kota ini terlalu lama Jika kita ambil tengahnya jaraknya kita buat minggu Pawai atau parade dalam bentuk apapun senantiasa ditunggu kehadirannya Untuk dinikmati kemeriahannya oleh halayak umum Selain dapat menjadi hiburan, adanya parade mobil hias ini juga bisa menjadi ajang berbagi keceriaan Penyaknya, 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 pen Beragam bentuk, motif hingga warna berpadu cukup menarik dari mobil yang sudah dihias sedemikian rupa oleh masyarakat kota Kediri. Ada yang mengkreasikan kendaraan mereka serupa dengan instansi masing-masing, ada pula yang mengkreasikan mobilnya dengan bentuk naga, burung Garuda, kereta api lokomotif, kerajaan, sekolah, dan lain-lain. Ratusan mobil hias telah mewarnai sepanjang jalan di kota Kediri dalam kegiatan parade mobil hias tahun 2018. Pernak-pernik yang beraneka ragam hingga aksesori yang sangat menarik perhatian tersaji satu persatu. Terima kasih telah menonton! henti yang terakhir Terima kasih telah menonton! Hari complain dan kesan terakhir Tersijet datang terakhir Tersijet perubah Tersirat okey Tersirah Di gelarnya parade mobilia seperti ini dapat dijadikan wadah kreativitas masyarakat, khususnya masyarakat kota itu sendiri, agar semakin kreatif dan inovatif. Selain mengasah kreativitas, kegiatan semacam ini pun juga sekaligus dijadikan ajang sosialisasi program Satker langsung kepada ribuan masyarakat yang menyaksikan di sepanjang jalan. Ya sebenarnya untuk mempererat lah ya, mempererat antara masyarakat, antara pemerintah gitu kan. Karena dulu ini sebenarnya munculnya ide itu dari kopi tahu sebenarnya. Jadi banyak masyarakat yang mempertanyakan, Pak kalau dulu ada pawai-pawai mobil hias, ada pawai sepeda, apa segala macam, kenapa kok sekarang nggak ada. Akhirnya kita mencoba, kita merespon dengan coba di labuan balai mobil hias, supaya mereka tahu ada dinas apa saja yang ikut, ada sekolahan, ada macam-macam dan juga. Dunya usaha, dunia usaha juga ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.